dari sekian purnama akhirnya aku buat VOD lagi hai hai bunda-bunda apa kabar semua hari ini semoga kita dalam keadaan sehat dan segala urusannya dilancarkan oke jadi video ini aku tag di hari minggu dan biasa ya kalau hari minggu itu aku selalu berada di kebun pagi-pagi begini aku mau liatin dulu video yang seger-seger ini ikannya lagi berenang oke kita tinggalkan dulu ikannya yang lagi berenang nah ini sekarang aku berada di rumah ibu dan sekarang aku mau masak dulu nah siapa yang tau nih ini apa namanya kalau disini namanya itu balang sangit ayo siapa yang suka dan bisa makan balang sangit nah ini akan aku buat sambal dan balang sangitnya ini aku beli satu bungkusnya itu Rp2.000 isinya jual ya sedikit sekali tapi gak apa-apa ya dan aku belinya dua bungkus aja oke mempersingkat waktu ya biar durasinya tidak terlalu panjang ini balang sangitnya aku bersihkan dulu dari kotoran-kotoran biasanya ini ada kotoran seperti daun-daunan nah biasa ya kalau balang sangit itu selalu hingga pedih daunan jadi kotorannya cuma daun aja dan ini balang sangitnya masih hidup ya bunda-bunda ya tuh masih ada yang jalan-jalan dan ada juga yang berterbangan aku tak bisa nangkepnya udah biarkan aja ya dia lepas oke lanjut jadi ini balang sangitnya sudah bersih dan langsung aja nih aku sangrai balang sangitnya disangrai sampai kering dan agak kecoklat-coklatan biar agak garing gitu ya bunda ya nah ini dia aku sangrai dulu sampai dia kering oke lanjut mempersingkat waktu lagi ya biar gak bosen nontonnya nah jadi ini dia balang sangitnya yang sudah disangrai agak kering begitu nah ini dia pertempakannya kering dan garing ya bagi lanjut sekarang kita ke perbumbuannya ya nah ini mudah sekali bumbunya nah jadi bumbunya ini sangat gampang sekali ya ada cabai ada terasi ada masako dan ada salsa atau micin ya nah ini cabainya disesuaikan aja ya sesuai selera masing-masing bagi yang suka pedas bisa ditambah ya bumbunya segampang itu tapi rasanya mantul bunda nah ini langsung aja aku ulek dulu sampai lembut nah ini kira-kira sudah lembut ya langsung aja kita masukkan walang sangitnya yang sudah kering yang sudah garing nah kalau walang sangitnya sudah masuk semua tinggal kita ulek lagi deh sampai lembut kalau di tempatnya bunda-bunda walang sangit ini bisa dimakan gak ya sebenarnya ini walang sangitnya itu hama ya tapi kalau dimasak dipakaiin sambal kayak begini enak sekali bunda oke lanjut ini aku tambahkan minyak goreng secukupnya biar gak terlalu kering ya dan jangan lupa tambahkan jeruk limu biar makin seger nah ini aku singgirkan dulu bijinya biar gak pahit dan ini sudah ada yang menunggu ya monakanku sudah gak sabar nih mau makan walang sangit oke lanjut ini walang sangitnya sudah jadi dan ini dia walang sangit 2 bungkus tadi jadinya cuma segini oke nah ini dia ibuku ini dia tambahkan nasi di cobeknya di ulekannya biar gak ada yang terbuang-buang gitu ya kasian sekali kalau walang sangitnya itu masih ada sisa oke jadi ini videonya aku lanjut di siang harinya nah ini aku sudah berada di kebun dan kita mau makan siang di kebun aja sambil menikmati suasana hijau-hijau dan suasana hamparan angin anginnya disini sepul-sepul sekali ya saya belum makan kita cuci tangan dulu nah ini dia walang sangitnya dan ini ada timpi sisa sedikit dan tadi kita buat ini sati lempeng dan ikan kering segini aja sudah mantul sekali ya lautnya dan ini ada sayur kelor juga nah ini dia aku mau menikmati sambal walang sangitnya enak sekali bunda mantul ayo bunda-bunda siapa yang bisa makan sambal walang sangit ada yang bisa atau enggak ya kalau disini aku suka kalau Pak Su gak bisa ya makan walang sangitnya karena ada aroma-aromanya katanya disini aku makannya yang keringan aja enggak pakai sayur nah ini dia aku mau tambah sambal walang sangitnya wih mantul sekali bunda wah gimana ya nikmatnya mana kau dustakan kalau disini keluarga aku suka semua ya sambal walang sangit kalau aku juga suka kalau Pak Su gak suka nah ini dia aku masih menikmati ini sepul-sepulnya enak sekali dan tadi aku gak nge-record ya waktu buat sate lentengnya karena ini sudah di akhir video aja dan aku akhiri ya bunda-bunda ya dan aku lanjut mau makan dulu terima kasih sudah menonton and see you next video bye bye